Tribun berkomitmen untuk mendukung pemerintah karena kita berpendapat bahwa tidak ada cara yang bisa efektif untuk menanggulangi COVID-19 kecuali dengan pemerintah yang efektif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, om swastiasu, namo budaya, salam kebajikan Selamat datang dalam rangkaian acara hari ulang tahun Surya ke-32 Saya Misha Yusuf yang akan menjadi pembawa acara pada sore hari ini dan tentunya sore hari ini saya tidak sendiri saya sudah bersama dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network dan juga sekaligus pemimpin redaksi Harian Surya Bapak Feby Mahendra Putra Selamat sore Pak Feby Selamat sore Mbak Misha Yusuf Salam sehat Salam sehat Dan tetap semangat Dan tetap semangat Jadi Mbak Mika kita sudah hampir memasuki tahun kedua terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita mulai pada Maret 2020 yang lalu Oleh karena itu kita menghargai semua pihak yang telah berjuang yang telah berupaya untuk memutus mata rantai serta melaksanakan program vaksinasi sehingga kita memberi mereka penghargaan supaya tetap semangat nih Betul Karena apa? Karena pandemi kita belum berakhir Nah oleh karena itulah ini sekaligus pengingat buat kita semua memberi semangat kepada seluruh pihak yang telah memberikan jasanya telah memberikan tenaganya bahkan telah mengorbankan nyawanya untuk kita semua Kami memberi kesempatan kepada Pak Dahlandahi Bos saya ini juga alumnus dari Harian Suria Dan beliau telah ikut serta Mbak Mika memwarnai Harian Suria Karena Pak Dahlandahi 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 Dahland Tentu saja Bapak Mengko Perekonomian Pak Erlangga, Bapak Mengko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadzir, terima kasih. Terus membantu tribun, kemudian Ibu Ida Fauzia, Ibu Arjeti, Ibu Gubernur, Ibu Kofibah, Assalamualaikum, Bapak Saifullah Yusuf, ketemu lagi Pak Ibu Iftinah, Bapak Badrud, Assalamualaikum dan Selamat Sore, teman-teman saya di Surya, selamat ulang tahun, teman-teman saya di Tribun Network, welcome, selamat bergabung, memberiakan ulang tahun Surya. Ini spesial karena Surya bukan cuma bisa bertahan 32 tahun, tapi juga Surya adalah salah satu sumber kader bagi Tribun Network yang ada di seluruh Indonesia hari ini. 32 tahun dari Surya yang kita pelajari adalah bahwa bisnis media sebenarnya bukan tentang media, bukan tentang bagaimana memproduksi berita dan mendistribusikan berita, tidak cukup. Yang paling penting adalah trust dan credibility. Dan kalau 32 tahun hari Surya bisa melewati itu, saya rasa spirit inilah yang kita pakai untuk melakukan transformasi. Dan hari ini Surya bukan cuma harian Surya saja di Surabaya atau di Jawa Timur, tapi ada Tribun Jatim.com, Tribun Madura, Surya Malang, lalu barusan ada Tribun Mataraman, dan semoga setelah itu segera kita bangun Tribun Jember, Tribun Kediri, dan Tribun Madiun. Dan semoga kita semakin bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Jawa Timur. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa COVID-19 mengubah cara kita bekerja, cara kita berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, dan saya rasa juga ada bagian penting yang lain dari COVID-19 bagi kita wartawan, jurnalis, media. Ini saya rasa musibah yang membuat kita banyak belajar tentang bagaimana kita mengelola informasi. Dan sejak awal, sebelum malah bulan Maret, ketika kita sudah menyosong COVID-19, Tribun berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Karena kita berpendapat bahwa tidak ada cara yang bisa efektif untuk menanggulangi COVID-19, kecuali dengan pemerintah yang efektif. Dan supaya pemerintah bisa bekerja dengan efektif, media, termasuk Tribun Network, yang memiliki jangkauan ke seluruh Indonesia, harus memfilter informasi dan membangkitkan optimisme dan membangkitkan kepercayaan kepada apa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka memerangi pandemi COVID-19. Dalam usaha memerangi COVID-19, kita tahu banyak orang yang mendedikasikan dirinya melampaui panggilan tugasnya. Karena COVID adalah, ya, ke teman-teman di Tribun saya bilang, kalau berita kita salah, ini tentang nyawa manusia. Kalau mungkin berita kita salah tentang ekonomi atau bisnis, itu tentang uang. Tapi kalau berita kita salah tentang COVID, maka itu tentang nyawa manusia. Maka kita betul-betul harus sangat hati-hati. Alhamdulillah, satu tahun lebih kita menjaga konten kita, dan kita betul-betul bisa menjadi kontribun, menjadi salah satu sumber informasi bagi COVID-19. Kita bekerjasama dengan platform digital untuk memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan adalah benar. Dan rasanya tepat sekali, Surya memberikan penghargaan bagi individu maupun lembaga yang memberikan kontribusi nyata, melampaui panggilan tugasnya untuk mengelola pandemi COVID-19. Semoga kita terus-menerus bisa mengendalikan pandemi ini, dan kita segera bangkit menjadi bangsa yang sehat dan kuat. Duka kita bagi seluruh keluarga korban. Dan doa kita bagi teman-teman kita yang masih sakit sampai hari ini. Semoga kita melewati badai ini dengan lebih baik untuk menjadi bangsa yang semakin kuat. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Harian Surya. Terus berkipra, berkontribusi, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.